Pemirsa selain melakukan donor darah, pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas juga peringati sumpah pemuda dengan konvoy kebangsaan. Dan menerapkan protokol kesehatan, mereka memutari kota Purwokerto menggelar aksi damai. Peringati HUT ke-61 pemuda Pancasila, MPC pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas adakan aksi damai dan karnaval kebangsaan. Kegiatan berupa konvoy di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Titik kumpul dimulai dari halaman SMA veteran menuju ke alun-alun Purwokerto. Mereka mengawali konvoy dengan apel pagi, dan dalam apel dijelaskan tentang pentingnya sumpah pemuda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia demi tegaknya negara dan kebangsaan. Ketua MPC pemuda Pancasila Banyumas, Iteng Yudo Fristiono Sudiro menjelaskan, kegiatan konvoy merupakan puncak acara aksi damai kebangsaan. Dalam apel, ia menyampaikan jika pemuda Pancasila berpegang teguh dengan Bineka Tunggal Ika dan mengedepankan kepentingan negara dan bangsa. Pemuda Pancasila juga akan selalu bersama pemerintah dan mengawal kebangsaan negeri, serta konsisten dan konsekuen pada sumpah pemuda untuk mengawal Undang-Undang Dasar 1945 yang berpegang teguh pada ikrar pemuda Pancasila. Ini satu ya, bagian dari puncak kegiatan donor darah. Sebelumnya kemarin diawali dengan baksos, baksos memberikan makanan pokok seharga Rp 5.000. Sebelumnya, DPJ Serikandi di bawah Ibu Triwur mengadakan kegiatan-kegiatan seperti penyantunan anak nyatim dan sebagainya. Donor darah adalah rutin di pemuda Pancasila setiap tahun, baik di tanggal 1 Juli maupun akal 28 Oktober. Selanjutnya puncak, nah nanti adalah aksi karnaval damai pemuda Pancasila. Semarakan, lorengkan Banyumas dengan pemuda Pancasila. Tetapi sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dari kami. Baginya, momentum ini menjadikan masyarakat bernegara dan memumpuk kemandirian bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang berbudaya dan berjati diri agar selalu menggelorakan pola pikir, sikap, perilaku, sesuai dengan nilai luhur dalam Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konvoi kebangsaan memutar kota Purwokerto dan berakhir di alun-alun Purwokerto dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satoli TV, Mewartakan.